Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFC dan hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay House Flipper kedua dan terakhir adalah kalau tidak salah kita bikin renovasi di rumah yang ingin membuat kamar untuk anak bayinya dan itu sudah selesai, sekarang kita saatnya mengambil proyek baru tapi sebelumnya kita mau keluar sebentar guys keluar sebentar karena kemarin aku menyempatkan sedikit waktu bukan yang disini ya, menyempatkan sedikit waktu untuk merenovasi kamar yang ini kamar yang ini untuk dijadikan semacam studio, kayak semacam studio foto dan display gitu display untuk action figure nah jadi simple aja guys lampunya memang belum ada ya, lampu utamanya baru yang ini dan aku belum tau saklara dimana, kayaknya ini belum tak ganti soalnya jadi ini konsepnya adalah tempat koleksi action figure plus tempat untuk foto setnya atau photo shootnya si action figure ini jadi mulai dari sini sudah ada banyak poster terutama temanya tentang M spinner ya memang ya M spinner itu kayak semacam robot atau cerita gandamnya di game ini terus, nah ini robotnya yang kayak gini terus disini dijadikan tempat untuk kayak semacam photo shoot sama repaint makanya disini aku kasih kayak apa namanya ini, kayak gini cat, cat, cat untuk biasanya kalau yang hobi repaint action figure itu catnya apa ya guys, acrylic apa ya kalau nggak salah tapi aku nggak tau sih, nggak tau jenisnya ya aku juga nggak terlalu mendalami bidang itu jadi disini ada cat, terus ada puasnya terus ada kameranya disini ada untuk lightingnya guys nah untuk lightingnya begitu, terus di atas juga ada kayak semacam spotlightnya ini aku lupa, udah tak kasih saklar belum ya aku lupa deh ya itulah guys terus disebelah kanan disini sengaja area-nya aku bikin gelap biar kontras sama raknya ini shelfnya ini antara shelf yang ini maupun shelf yang tegak ini ya terus disini ada beberapa action figure ada ya di game ini, di store cuma ini guys makanya ya isinya hanya tiga, eh empat sama yang ini terus yang sisanya aku kasih kayak mainan model untuk kendaraan gitu yang satu mobil, yang satu pesawat yang ukurannya agak gede ya sebenernya ada satu lagi kalau nggak salah cuma tempatnya nggak cukup untuk ditaruh di rak sini nanti mungkin aku tambahin rak disini atau gimana aku juga belum tahu terus disini juga ada lightingnya untuk display ya jadi aku kasih dua di atas aduh, sorry guys uh, habis makan terus itu lightingnya aku sambung sama yang disini jadi ini bisa dinyalain, dimatikan untuk showcase si displaynya ini ini aku kasih jendela biar ada lighting tambahan kalau siang tapi aku nggak kasih nggak kasih apa corden ya nggak kasih corden memang cuma ini agak aneh guys sayangnya aku nggak bisa mengedit ini ini harusnya kan tetap hitam ya maksudnya biar rapi ini tetap hitam sesuai tembok sekitarnya tapi ini nggak bisa aku nggak bisa aku edit guys jadi ya mau nggak mau tetap kayak gini sayang sekali ya developer ya kalau ini bisa bisa dijadikan lebih rapi itu pasti lebih oke ya gitu aja guys room tour singkat ya untuk mengubah ruangan ini kemarin ruangan ini masih berantakan terus tak ubah lantainya jadi marmer ini aku pengen kau kasih karpet sebenarnya cuman aku belum nemuin karpet yang cocok dan segitu aja room tournya guys maksudnya ya bukan episode-nya mari kita kembali ke project house flipping kita right ini kemarin udah habis harusnya sih sekarang kita ke ini crevis coast kembali ke rumah keluarga kita ya karena dekat dia bilang ini dari ibu ibunya si karakter kita ini dia punya punya rumah untuk di apa namanya diminta kita untuk merenovasi gitu susah banget sih kalimatnya kita diminta merenovasi rumah yang ada di crevis coast prepare the place for us oke alright mari kita langsung cek aja ke sana rumahnya lumayan simple sebenarnya oke aku penasaran deh guys ini tuh apa deh yang ada disini sayangnya gak bisa ke sana eh sayangnya gak bisa ke sana tapi aku penasaran ini tuh apa tuh yang disana tuh apakah kapal atau bangunan atau apa gitu loh ya sudahlah kita ngeliat dulu rumahnya termasuk simple rumah-rumah alat tepi pantai yang ada ininya ada selah di bawahnya gini rumah apa sih namanya guys rumah panggung apa ya mungkin ya namanya rumah panggung kalau aku salah dikoreksi aja oke mari kita cek di bagian sini oh apa ini bisa dijual tidak bisa dijual ini magazine Flipping Flipping ETC oke terus yang ini Pinnacle Report Three Food House A True Cinderella Story nice oke udah kita biarin disini dulu aja lah ya biasanya ada koran juga kita biarkan disini dulu kita liat dalamnya rasa dalamnya oke-oke aja ini apa yang harus kita lakukan disini masih harus ganti cat dan lain-lain oh bener guys kita harus merombak stylingnya kayaknya kita buka-buka dulu ya nice ini aduh aduh kenapa pintunya dua-duanya keluar sih disini gak perlu ya ini tak tutup aja berarti disini oh nice ini juga ini juga ini kayaknya jadi tempat semacam tempat hangout entah sofa atau kayak kursi kursi biasa gitu ngeliat bentukannya ya karena gak mungkin tempat tidur juga disini yang tempat tidur mungkin yang ini guys itu bukan bener kan kamar tidur disini kita kerjain yang kamar kecil ini dulu kali ya oke yuk 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 mari kita kerjain kamar ini kita lihat dulu wallpapernya dia minta yang lumayan bercora coba kita pasang dulu kayaknya satu jenis satu cukup dah ini oke kita pasang dulu pasang dulu hmm nice benernya oke kita akan pakai satu jenis aja ya guys daripada nanti kalau dua-dua nanti apa tambah gak cocok jadi beli satu jenis gini aja sip terus kita baru beli-beli perabotnya kalau melihat warna ininya coklat sama warna hijau dominannya berarti ya kita akan sesuaiin sama si oh ini udah sesuai nih modelnya warnanya oke juga sebentar itu ada saklar disitu eh kok saklar apa stop kontak disitu masa begini guys kamarnya kecil tapi tempat tidurnya lumayan gede taruh mana ya sebenarnya disini gak apa-apa sih nah saklarnya nanti akan ketutup ya sedikit nah gitu sebenarnya gak apa-apa sih kayak gini juga karena nanti gak ada tempat untuk meja guys dia minta meja disini minta meja kalau aku taruh tengah gak ada tempat untuk naruh ini oke kayunya mungkin kayak gini aja aku sebelahin persis lah ya wah nabrak nabrak guys tuh potong sedikit ke kanan deh atau mepet kanan deh tapi jadi gak bisa lihat luar guys atau disini bagusnya disini sebenernya sih mepet gak apa lah ya guys agak motong spraynya dikit susah banget nah kayak gini lah ya terus kursi kursinya base nya putih deh eh bukan-bukan ininya maksudku putih gak ada yang warna putih ya steel sunblasted steel oke ininya aku kasih warna agak coklat deh kayak gini alright masuk sini lampu oke warnanya udah oke sih karena saklarnya disini jadi ya lebih baik lampunya di deketin aja habis itu clock jam jamnya disini oke lah ya jadi sambil duduk bisa sambil lihat cuman kalau wah ini susah nih posisi tempat tidurnya agak agak nganu nih bentar oh jamnya beneran jalan dong wih aku beneran baru nyadar nih apakah dia akan ganti bisa ganti menit oh tampaknya enggak ya coba kita lihat nantilah ya guys bentar posisi jam ini aku kurang tahu enaknya dimana karena tempat tidurnya disini dan mejanya disini mungkin ada baiknya kalau disini aja enggak apa-apa ya karena dia akan duduk disini terus ngeliat jam gitu kalau dia tiduran atau tidur mungkin dia bisa pasang alarm clock atau lihat handphone harusnya masih oke lah ini sudah enggak apa-apa ada wardroop wardroop ini warnanya udah diset udah oke deh perasaan wah ini nih ini nih yang susah nih wah ini nih aku enggak memperhitungkan atapnya guys atapnya miring soalnya hmm disini pun dia kayaknya enggak bisa deh wah ini 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 sebentar sebentar wah ini susah nih pot pot kecil pot kecil untuk untuk di mana sih untuk di jendela masih bisa oh jamnya bergerak guys detail kecil yang mantep ya dia beneran bergerak dan ini jam sekarang gak oh bukan aku pikir jam sekarang kalau bisa jam sekarang ini lebih oke lagi sih tapi ini bener-bener berfungsi jamnya aja udah udah oke gitu loh detail kecil yang menarik keren-keren keren developer keren sebentar aku harus mikir ini guys ini rak butuh dua lagi kalau tempat tidurnya aku ganti bentar aku ubah posisi dimana tapi apa begini tempat tidurnya ya oke aku akan coba pindah dulu bentar ya kalau gini ini gimana misalnya nih misalnya misalnya nanti wardrobe-nya disini misalnya ini bener kampar kecil yang compact dia minta perabotnya banyak wah kalau rak masih bisa ya masih bisa disesuaikan aman gak nih rak rak disini tuh nanti dia bangun keceduk lagi enggak lah ya aman lah ya atau disitu disitu aku pindah dulu aku buat simetris sama si rak satunya kurang turun sedikit oke agak susah ini posisinya agak susah ecam bisa disini gak terlalu tinggi sih tapi disini juga gak apa-apa udah nih udah disitu berarti emang kosong gak apa-apa ya guys aku sediain ya gimana kamarnya kecil guys aku bingung juga perabotnya dia udah minta meja sama si kasur ya masih bisa lah ya kalau dia mau kesana terus mau ngambil barang ini kan masih ada selanya sedikit meskipun agak mepet atau mau diubah hadapnya gini gini ini raknya disini tempat hidupnya aku masukin kesana apakah cukup harusnya cukup loh wah gak cukup 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 nah oke oke gini lebih manusiawi lah ya ada saklar disitu eh saklar lagi stop kontak disitu yang agak susah dijangkau tapi masih oke bisa digunakan lah ya jam jam yaudah jam disini gak apa-apa oke kamar ini udah selesai matikan dulu lampunya lumayan cozy juga dan masih ada space yang masuk akal untuk dibuat lalu lalang gitu loh oke sip 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 kita turun ke arah eh ke ruangan yang kecil dulu guys disini ada dapur ada zaman belakang perlu sesuatu gak kayaknya enggak ya di indoor aja kita ke sini dulu deh tutup dulu pintunya nyalain lampunya oke apa yang harus kita lakukan disini tiles 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 temanya disini bener-bener hijau ya rumahnya ingin didesain dengan warna hijau sesuai sama alam gitu oke nice aduh aduh ini susah posisinya hmm wah itu yang di belakang kaca itu yang menyebalkan nanti aku pindah dulu deh ini aku pindah dulu aku pindah dulu daripada nanti ada yang kurang oke aku pindah aku masukin lagi kesini sip habis itu kita jual unpack tinggal kita unpack wow oh karpet karpet disini oke lah apa ini oh semacam sabun dan peralatan mandi kayaknya ini wadah mungkin wadah sikat gigi ini pembersih toilet kemungkinan besar ya tapi corak yang sama gitu loh mereka bener-bener beli corak yang sama perlilinan kalau lilin mending disini aja sih lilin ini apa lagi oh lilin juga oke ini sebenarnya radiator ya jadi aman lilin ntar radiator harusnya gak apa-apa lah ya apa ini sabun yang spice coba lihat tulisannya apa itu yang spice aduh gak kebaca lagi gak kebaca tulisannya gak kebaca ini mungkin kayak parfum ini ada sabun lagi ini tulisannya apa hydrate 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 mungkin ya terus ada tempat sampah mantap ini juga udah simple untuk unpack aja di tempat ini mari kita lanjutin lagi mana lagi ya ruangan yang kecil aja dulu disini tutup nyalain lampunya dapur sudah rapi sebenarnya tinggal unpack aja kayaknya sama jual pintu jual pintu oke sebentar 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 kayaknya mereka pengen di anu deh pengen di panel bagian sininya ya seperti yang terakhir apa ya yang di dapur itu mereka juga pasang panel keramik deket tempat dia masak si finish surface jadi satu main yang sini oh oh jadi satu dong sebentar 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 dia beneran menghilangkan pintunya ya iya dong susunan ininya kok aneh ya susunan yang harus dipanel yang ini cuma setengah 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 disitu ada yang full disitu ada yang full coba aku beli panel kayu satunya ini kayaknya mereka pengen pasang panel kayu gini deh setengahan kayaknya ya semoga aku gak salah menginterpretasikan keinginannya tapi cakep juga sih kalau kayak gini jadi kemungkinan besar aku cukup yakin kalau mereka pengennya sebenarnya kayak gini memang alright oke aduh cakep juga ya biru sama coklat gini kombinasinya aku belum pernah pikirkan untuk cocok sebenarnya tapi sebenarnya cakep juga nice nice eh jangan-jangan yang ini yang separuan aja yang separuan ini bisa kita kasih sebentar ini kenapa panelnya sebentar aku agak takut kalau nih salah-salah aku masang panel aku masang panel di tangga ini kenapa cuma separuh guys ha kenapa cuma separuh sangat membuatku berpikir ini kenapa dia minta cuma separuh disini tapi tapi gak sampai sini sekalian ya sudah lah kita ikutin plotnya plotnya oke oke ntar di dapur cuma pasang itu oh iya dong kayaknya cuma pasang itu guys disini ada wallpaper extra rotation sebenernya ini aku gak ngerti stylenya mau di play apa disini ya apakah begini kenapa dia minta gambar zebra disini sungguh membuatku berpikir masalahnya pilihannya cuma ada kayu atau kayu aja lah ya kayu aja guys kayu aja kayu aja ini aku pasang ini deh full 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 aneh banget soalnya kalau tiba-tiba ada zebra disitu nah ini aku kasih kayu juga disini semoga nilai estetikku masih berjalan lah ya guys aku juga agak aneh mikir kenapa ada zebra disitu yaudahlah kita udah terlanjur beli apa wallpaper yang zebra disitu nanti dijual aja demolish oh oh ternyata memang mau dihancurkan bagian sini makanya kenapa gak dipasang wallpaper disitu atau maksudnya kayu ya bagian sini hancur bagian sini hancur mereka kan buat open kitchen ternyata ya half lah ya half open oh nah ini masuk akal sih jadinya oke 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 sebenernya kita cat ini juga bisa sih cuman warnanya kok merah dan abu-abu itu agak agak kurang cocok ya coba bagian mana yang mereka ingin cat nah oke lebih cocok warnanya ini ya kita sesuaiin sama itu jadi tidak aku gak pilih yang merah aku pilih yang warna yang sesuai sama wih gak cukup puasnya aku sesuaiin sama warna yang udah ada aja disini oke mana lagi oh disini rumah yang style agak unik cuman ini cakep sih pewarnaannya cuman cakep per apa wuh terang banget layout nya juga cakep gitu loh meskipun ini gak terlalu besar tapi mantep sih oke cat udah ini aku matiin aja deh terang banget lampunya oke habis itu shoe bench shoe bench mungkin disini ya dan mereka suka banget corak kayak gini loh pattern yang ano pattern yang berpola pattern yang berpola corak yang berpola ini shelving tarmana ya ntar 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 disini gak disini bisa sih sebetulnya mungkin aku akan taruh sini aja nah habis itu pot pot ini pot kecil kayaknya jadi pot kecil aku akan taruh disini aja sambil mereka ganti sepatu bisa sambil refreshing mata dengan melihat tanaman dan juga pandangan keluar ya untuk ada jendiranya disitu tadi coat rack coat rack itu ini harusnya ini harusnya disini ini harusnya disini terus kalau ini disini si shoe shelf atau shoe rack ini dimana sebentar harusnya orang pakai sepatu itu udah mau keluar lah ya maksudnya mereka mau keluar rumah makanya pakai sepatu atau mereka masuk lepas sepatu di deket pintu juga nah coat rack ini harusnya juga di deket deket sini misi apakah disini aja mending ya jadiin satu areanya coba deh kita cek dulu kita cek dulu mereka putus table sama 4 kursi oke kita kasih table cloth sekalian tapi coraknya yang biasa aja yang kotak-kotak gini deh boleh taruh mana ini ntar aku taruh dulu ini aku jual dulu jual dulu biar gak penuh jual dulu jual mungkin aku akan taruh disini ya jadi aku akan geser dulu sedikit ini disini disini nah kurang kesini sedikit oke sekarang kursinya kursinya aku akan sesuaiin warnanya aja jadi gak gak yang terlalu colorful kali ini aku bikin yang agak monokrom preferensiku sendiri sebenernya aku lebih suka yang monokrom item putih abu-abu dengan abu-abunya berbagai gradasi cuman melihat ininya apa style rumah ini yang udah dibikin mereka suka yang lumayan colorful meskipun gak yang mencolok jadi kita ikutin aja stylenya itu terus itu ada kursi panjang aku akan taruh sini ini ininya aku akan sesuaiin sama warna cat sekitar birunya nah kayak gini deh mungkin bisa disini nah mantap terus otomannya otomannya simple simple aja lah ya pake polkadot gini terus warnanya juga aku sesuaiin sama warna ininya aduh aduh hilang lagi sama tadi patternnya yang bulet-bulet nah jadi bulet-bulet kan ini perasaan tadi aku udah milih patternnya bulet-bulet deh ini bulet-bulet bolong tengah kok gak bisa kok gak ganti warna dia guys nah bener kok oh kebawah astaga iya iya salah saya salah guys nah kayak gini deh oke ntar otoman itu kalau gak salah kursi kan bukan bukan meja kan mungkin disini aja nah oke duduk deket jendela ya tinggal unpack 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 yang kecil dulu aja ini apa lilin lilin taruh mana ini lilin sinilah ya boleh lah ya lampu minyak waduh ya oke kita akan taruh sini dulu wah menggantung lagi ganti-ganti-ganti disini deh taruh dapur aja lilin lagi lilin lagi oke keluarga perlilinan disini ya jadi satu gitu terus yang ukuran sedang karpet lagi gak tuh karpet 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 aku kasih di dapur ini ukurannya pas banget sih jadi kemungkinan besar memang dipakai untuk di dapur apa ini oh lukisan eh mana atasnya ini nah ini dia inilah ya oke ada lukisan lagi oke eh salah lukisan lagi taruh sini habis tinggal unpack nah yang ini alat untuk dapur nih permangkoan perpiringan ada karpet lagi karpet kecil mungkin taruh disini aja jadikan kayak semacam welcome karpet gitu apa ini oh ini untuk wadah piring guys ini untuk tempat sampah kayaknya atau bukan 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 ini spice nih wadah bumbu nah tapi aku balik naruhnya ya bentar pertanyaanku adalah apakah piring ini bisa ditaruh di ah tidak bisa ternyata aku pikir bisa ditaruh di wadah piringnya oke aku tumpuk aja biar biar ringkas tapi kok gak bisa lurus ya aduh ya sudahlah gak bisa lurus guys gak tau kenapa ya ini ada gelas 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 dengan motif zebra dan kok ia banyak banyak banget ya nah ini motifnya biasa yang ini oke gelas-gelas taruh sini dulu aja ini coffee maker kan oke coffee maker ini air untuk termos anunya airnya disini deh ini ini wadah spices lagi wadah spicesnya taruh sana pojok wadah spices lagi tapi agak kecilan dikit mangkok lagi mangkok bisa ditumpuk lah gak bisa guys bisa ditaruh di tas piring kayak gini ya mangkok lagi ini kayaknya aku mending taruh jadi satu pojok deh disini 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 salahnya aku gak bisa naruh disini oke ambil lagi gak cukup gak cukup gak cukup tempatnya gak cukup biar rapi biar rapi sedikit nah bisa ditutup tidak bisa ditutup yang ini kurang mundur bisa dong nah mantep oke bagian sini kayaknya udah wah mantep banget sih ini lucu lucu stylenya aku suka nih ruangan ruangannya ini nanti next episode ya guys kita kerjain disini oh ini juga ada ternyata itu wadah luar juga ternyata ada banyak ternyata guys astaga aku pikir tuh di dalam aja tadi makanya aku lihat materan questnya kok cuma segitu accomplishnya sekarang kita masih ada disini ini udah habis masih ada disini itu terakhir aja ya masih ada ini disitu disana ini gak ini udah masih ada 4 lagi 1 2 ini 2 3 yang disini sama 4 yang di atas 1 lagi yang disini ya sudah lah guys untuk episode kali ini kayaknya sampai disini dulu ini kayaknya ya kira-kira setengah rumah lah 40% lah 40% kita kerjain nanti sisanya di next episode jadi untuk episode kali ini sampai disini dulu thank you banget buat yang udah nonton guys selalu jaga kesehatan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian gak suka boleh di dislike aja dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys peace Sampai jumpa.